Intro Oke pemirsa sekalian kembali lagi dengan saya Putri Rahmi MSI pada acara e-learning UB on TV Nah, sebagaimana yang telah saya paparkan materi sebelumnya Nah, jadi kita lanjutkan tentang penamaan tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang penamaan Penamaan yang ada kodenya berdasarkan tata nama yang ditetapkan secara internasional pemirsa sekalian Nah, jadi tujuan dari pengkodean, kode-kode yang telah ditetapkan secara internasional tersebut Untuk memberikan ketetapan metode penamaan kelompok taksonomi yang tidak mudah berubah Dan menghindari penolakan pemakaian nama yang dapat menyebabkan kesalahan ataupun makna ganda Sehingga dapat menjerumuskan sains dalam ketidakpastian Nah, selanjutnya hal yang penting juga adalah menghindari pemberian nama tanpa adanya manfaat Jadi, untuk memberikan nama pada spesi suatu organisme atau suatu makhluk hidup itu Itu bukanlah pemberian nama yang semarangan yang bisa diberikan begitu saja Itu ada usaha dan upaya yang sangat kinerja yang sangat tinggi Dari nomenklaturis dan spesialis tentang objek tersebut Ataupun tentang subjek tersebut ya, pemirsa sekalian Nah, kemudian kita akan membahas tentang aturan sistem tata nama yang dipaparkan oleh Carolus Lineus Yang pertama itu kita lihat cara penulisan spesiesnya ataupun jenis Untuk menulis jenis, nama ilmiah jenis Nah, itu harus terdiri dari dua suku kata Dalam bahasa latin dua-duanya Kata pertama menunjukkan genus Dan kata kedua menunjukkan penunjuk spesiesnya ataupun jenisnya Kata pertama harus diawali dengan huruf besar Yang menunjukkan genusnya Dan kemudian kata setelahnya itu huruf kecil semua Apabila kita ingin menuliskan spesiesnya itu, hurufnya itu tegak semua Maka kita harus menggaris bawahi pada setiap katanya Contohnya itu Oriza Sativa Oriza dia digaris bawahi satu kata Sativa digaris bawahi satu kata Tetapi kita juga boleh menulisnya itu miring Semuanya tanpa harus digaris bawahi Contohnya Oriza Sativa dimiringkan kedua kata tersebut Nah, apabila kita menemukan nama ilmiah itu lebih dari tiga suku kata Nah, itu harus kita buat menjadi dua suku kata Dengan cara kita gabungkan Misalnya itu ada Hibiscus rosasinensis Hibiscus satu kata, rosasinensis satu kata Jadi untuk penulisan nama spesiesnya bisa kita gabungkan Hibiscus satu kata, rosasinensis menjadi satu kata Atau bisa juga kita kasih dia garis penghubung gitu Hibiscus rosasinensis Yang jelas itu mempermudah kita dalam penamaan juga dan dalam memahaminya Nah, kemudian apabila ada nama spesies yang mengenang jasa orang yang menemukannya Maka nama penemu dapat dicantumkan pada kata kedua Dengan menambahkan huruf I di ujungnya Pada ujung kata spesiesnya Di contohnya itu Pinus Mercusi Meskipun ada huruf I, double I di belakangnya Maka tetap dibaca Pinus Mercusi Ya, seperti itu Nah, I yang terakhir itu mengenang nama penemu tersebut Ya, pemirsa sekalian ya, jelas ya Nah, yang kedua Cara menulis marga ataupun genus Nama genus terdiri atas satu kata tunggal Yang dapat diambil dari kata apa saja Yang merupakan karakteristik dari organisme tersebut Dan hurufnya pertama harus huruf besar Contohnya pada tumbuhan itu ada genus solanum Ataupun terung-terungan Itu dari suku terung-terungan Ya, kalau misalnya pada hewan Itu genusnya itu ada felis Atau dari marga kucing Nanti itu banyak lagi tuh spesiesnya Ya, pemirsa sekalian ya Kemudian ada yang ketiga Untuk menulis nama familia Ataupun suku Nama familia Diambil dari nama genus organisme yang bersangkutan Yang ditambahkan akhiran AC Untuk tumbuhan dan diberi akhiran IDAE untuk hewan Ya, contohnya itu pada tumbuhan ada solanase Ya, masih ke suku terung-terungan Meskipun dia tulisannya itu solanase Tapi bacaannya itu solanase Pemirsa Ya, itu cara membaca nama ilmiahnya Kemudian pada hewan Felidae Itu kucing Nah, yang keempat Untuk menulis nama ordo Ataupun bangsa Nama ordo diambil dari nama genus Yang ditambah akhiran ales Di ujungnya Nah, contohnya itu adalah solanales Suku terung-terungan tadi Nah, untuk yang kelima Menulis nama klesis Ataupun kelas Nama kelas diambil dari nama genus Ditambah dengan akhiran sida Contohnya pada genus equisetum Maka klesisnya itu Menjadi equisetopsida Ataupun paku ekor kuda Nah, dapat juga diambil dari ciri khas Suatu organisme tersebut Contohnya itu ada talopita Tumbuhan yang bertalus Brio pita Tumbuhan lumut Dan peterdopita Tumbuhan paku-pakuan Oke, jelas ya semuanya ya Itu cara penulisan nama Yang dipaparkan oleh Carol Slineus Bapak taksonomi dunia Nah, bagaimana yang bisa pemirsa Saksikan pada tabel Yang telah saya paparkan ini Nah, pada tabel tersebut Pemirsa bisa melihat sendiri Taksonomi tumbuhan dan hewan Ya, dari tingkatan yang paling tinggi Dari kerajaan, kingdom Hingga ke tingkatan yang paling spesifik Pemirsa sekalian Pada tingkat spesies ya Nah, yang membedakan antara tumbuhan dan hewan Taksonominya itu ada pada tingkatan Film dan divisinya Kalau pada taksonomi tumbuhan Yang paling tinggi kingdom Ataupun regnum Dunia, kerajaan Di bawahnya itu ada divisio Divisi Kemudian ada klesis Kelas Ada ordo Ataupun bangsa Familia Suku Genus Marga Dan ada pun spesies Ataupun jenis Nah, kalau pada hewan Divisi yang tadi setelah kerajaan itu Diganti menjadi film Yang lain setelahnya itu Tetap sama Hanya itu yang berbedanya Itu untuk memudahkan kita Penamaan ya Dan mengetahui Kalau itu tumbuhan ataupun hewan Taksonominya Nah, contohnya itu Pada tumbuhan plantai ya Tumbuhan kingdomnya itu plantai Divisinya itu magnoliopita Ataupun spermatopita Tumbuhan berbunga Dan berbiji Nah, kelasnya itu tergolong Kedalam kelas magnoliopsida Atau dikotiledonae Tumbuhan berkeping dua Atau dikotil Dan ordo Solanales Family Solanase Genus Solanum Dan spesiesnya itu Solanum tuberosum L Nah, kalau misalnya kita Menulis di dalam karya ilmiah kita Kalau pada kalimat pertama Kita sudah menulis namanya lengkap Solanum tuberosum L Maka untuk pada kalimat selanjutnya Kita bisa menyingkatnya Yang solanum Itu disingkat saja dengan S Titik tuberosum L Titik Nah, L ini adalah L ini merupakan Nama penemu Ya, singkatan dari nama penemu Spesies tersebut Yaitu Linnaeus Bapak taksonomi dunia Yang menemukan spesies tersebut Begitu juga pada hewan Contohnya itu kingdom animalia Filum cordata Ataupun vertebrata Hewan bertulang belakang Kemudian klesisnya itu ada Aves atau burung Ordo Kolumbiformis Dan familia Kolumbidae Genusnya itu kolumba Dan spesiesnya itu kolumba L Burung merpati Atau burung darah Ya, jelas ya pemirsa Ya, itu perbedaan tumbuhan dan hewan Ya, taksonominya Hanya berbeda sedikit Pada divisi dan filmnya saja Yang lain tetap sama Untuk tingkatan taksonominya Nah, pemirsa juga masih bisa melihat Paparan dari tabel yang saya paparkan Ini penulisan taksonomi pada jamur Protista Bakteri dan virus Nah, ini semua adalah organisme Pengelompokan organisme yang telah ditetapkan Dengan standar internasional ya Yang bisa dipakai Dimanapun kita berada Nah, jadi pemirsa sekalian Seorang taksonomis Harus selalu mengingat Bahwa tujuan dasar dari klasifikasi adalah Untuk mengurutkan organisme ke dalam taksa Yang telah memiliki nama Berdasarkan kekerabatannya Kemudian untuk memperoleh Susunan yang berurutan Yang mengekspresikan kekerabatannya Secara praktis dan alamiah Untuk menghasilkan suatu sistem Penyimpan yang efektif dan efisien Dapat diperoleh kembali saat dibutuhkan Dan berguna untuk klasifikasi taksa tersebut Oleh karena itu Nama pada suatu takson itu Harus lebih akurat dan sempurna Supaya dapat lebih mudah di verifikasi Dan penamaannya juga harus valid Ya Oke, cukup di sini dulu Pemaparan dari saya Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!